Isu keretakan internal PDP menjuar setelah Wali Kota Solo Gibran Raka Bung Raka tadi undang dalam acara konsolidasi DPD-PD Perjuangan Jawa Tengah. Berespons kabar ini, Ketua DPC-PDP Solo F.X. Hadi Rudia temuh memberi bantahan. Pria yang akrabisapa, Rudi ini menegaskan tidak ada keretakan dan internal partai tetap solid. Rudi menerangkan, pada waktu yang bersamaan, DPC-PDP Kota Solo juga menggelar konsolidasi internal. Dalam konsolidasi yang diadakan DPC, pihaknya menyiapkan untuk rapat tiga pilar pada 19 Agustus mendatang. Lebih lanjut, Rudi mengaku tak tahu menahu mengenai konsolidasi DPD-PDP jatang itu. Sebelumnya, Sekjen PDP Hasto Kristianto juga sudah memberikan bantahannya soal hal ini. Hasto berujar pihaknya sudah melibatkan Gibran di berbagai kegiatan internal partai, termasuk pemenangan Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, Gibran juga memberikan rekomendasi terkait pemenangan Ganjar. Sehingga kabar keretakan internal partai adalah tidak benar. Pak, soal usulan DPD, Pak. Tidak ada kaitannya. Mas Gibran kan hadir di sini, bahkan memimpin diskusi tentang pemenangan Pak Ganjar. Dan telah memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi yang baik, di mana apa yang dikaji di tingkat pusat, di mana Mas Gibran saat itu jadi pimpinan kelompok diskusi, kemudian dijabarkan di daerah-daerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!